Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel youtube Bapak Kefatir Nursery Jadi pada hari ini saya mau ngasih tau teman-teman untuk Apa yang harus teman-teman persiapkan saat Mau menanam anggur di dalam pot kecil ya Atau lebih terkenal adalah tabu lampot anggur ya Ya disini ini saya baru saja tanam ini adalah varian Jupiter nih Baru kemarin banget saya tanam Yang pertama harus teman-teman persiapkan kalau membuat Sistem tabu lampot seperti ini Teman-teman siapkan dulu potnya ya Misalnya pot kecil 50 liter warna bebas silahkan Kemudian media tanam Media tanam disini saya menggunakan perbandingan 3 sekam bakar kemudian tanahnya setengah Kemudian pupuk kandangnya juga satu Jadi kalau kita misalnya buat karung ya Berarti 3 karung sekam bakar kemudian setengah karung tanah gembur Kemudian 1 karung pupuk kandang Itu dicampur raduk rata Campur furadan dan juga kapur dolomit secukupnya Kemudian dimasukkan ke wadaknya Ini bisa kalau pupuk kandangnya sudah difermentasi Ini satu minggu ke depan bisa ditanami Yang penting tiap hari disirami Kalau ini saya sudah siapkan sudah lama nih Ini lebih dari 1 bulan baru ditanami Nah kemudian setelah ini sudah masuk disirami ya Kemudian baru ditanami Tapi kita juga harus mempersiapkan ininya apa Istilahnya kerangkanya Kalau kerangka bebas silahkan banyak pilihan dalam membuat kerangka Kalau saya menggunakan cara seperti ini Jadi 4 tiang ini menggunakan aluminium ukuran 10 ya Kemudian ini ada 4 tiang Kemudian saya kasih lingkaran sebagai penyangga Ini menggunakan water pass di luar Kemudian di dalam menggunakan kawat ya Kawat BWG Nah ini kalau kawat BWGnya gede Ini bisa satu saja sudah kenceng ya Seperti ini Jadi kalau dari jauh diambil gambar jadi seperti ini Bisa juga kerangkanya tidak seperti ini Jadi tidak harus seperti ini Banyak pilihan banyak contoh silahkan bisa teman-teman Contoh di teman-teman yang bisa membagikan di sosial media manapun ya Semuanya benar semuanya tidak salah Ini hanya sebagai variasi saja Jadi istilahnya membuat kerangka ini variatif sekali atau banyak pilihannya Tinggal dipilih saja Nah kemudian setelah media tanam sudah potnya sudah ya Kemudian kerangkanya sudah ada Yang paling penting selanjutnya adalah pemilihan varian dari anggur yang mau ditanami Nah jadi Karena anggur ini kan variatif Ada yang misalnya sangat genjah Ada yang genjah Ada yang berbuah tapi tidak terlalu genjah ya Nah makanya Ini sebelum menanam anggur Hendaklah teman-teman ini Banyakin dulu referensi Daripada anggur-anggur yang mau ditanami Jadi Bisa teman-teman Kenali dulu pohon anggur yang mau ditanam di pot ini Apakah pada nantinya anggur-anggur ini jenisnya genjah atau kurang genjah Atau yang lainnya Ya ini Makanya Apakah semua anggur bisa ditanam menggunakan sistem tabu lamput? Bisa Ya tapi nanti bedanya dalam mementukan persabangannya Ya jadi kalau misalnya Teman-teman ini punya anggur yang genjah seperti Jupiter Veles, Dickson, Heliodor Atau yang lainnya juga banyak pokoknya Kalau anggur-anggur yang bisa kita buahkan di but-but yang tidak terlalu panjang pada nantinya Maka pembentukan persabangannya Bisa ini kita gunakan dengan cara tersiernya ke atas misalnya Nanti kan Misalnya kalau tersiernya ke atas kan Kesini misalnya tersiernya Nanti saya jelaskan ada contohnya tenang aja Tersiernya ke atas kan bisa Nanti kita dapatkan buah di Separoh ini Separoh kerangka yang kita buat Jadi buahan pertama bisa dapat di sini Nanti tersiernya bisa dilanjut ke sini Nah ada juga anggur-anggur yang Misalnya biasa dibuahkan di but panjang Jadi kalau dibuat tersiernya ke sini Nanti kan takutnya Dipotong di sini kurang panjang Jadi nanti pembentukan persabangannya Bisa dengan cara diputar-putar aja Di kerangkanya nanti pembuahannya juga bisa Portes pucuk Nah ini akan saya kasih contoh bagaimana cara Membentuk persabangan anggurnya Nah ini sebagai contoh ya Ini adalah cara klasik Atau cara lama yang biasa digunakan Untuk membuat tabu lamput anggur Nah ini contoh ya Ini sudah tertanam Jupiter ini masih di polybag Ini sebagai contoh aja karena ini Bibit dengan ukuran yang panjang Jadi bisa buat contoh Ya jadi kalau misalnya Kita tanam anggur yang Genjak atau bisa kita buahkan di but-but sedeng Atau di but-but pendek Atau sangat pendek Ini bisa kita gunakan cara Menanam dengan cara seperti ini Misalnya ini sudah ditanam Ini cabang ya Ini lurus ke atas sampai Ke sini Ini sampai ke rambatan pertama Ini kita sebut cabang primer ya Nah kemudian nanti setelah belok ya Kesana Kesana pokoknya sampai lingkaran Anggap saja ini contohnya seperti itu Lingkaran-lingkaran-lingkaran Sampai 360 derajat Ini kita sebut cabang sekunder Jadi kalau cabang ini Misalnya sudah sampai 360 derajat kita potong Nah Ini menjadi cabang sekunder Sekundernya berarti sampai sini Nanti tersirnya bisa kita bentuk Dari tunas air yang tumbuh ini Nah ini contoh Sepanjang cabang ini kan nanti ada Cabang tunas air yang tumbuh Nah ini Ini tunas air Tunas air ya Tunas air Ini Ini kita Arahin ke atas Nah Kita seleksi Kita arahin ke atas Jadi dari tunas air ini Kita seleksi Jangan semua ya Dipilih aja yang bagus Kita arahkan ke atas Nah ke atas Misal contoh ini tunas air Kesini kita arahin ke atas Kesini Nah kita pilih Misalnya berapa cabang ya Misalnya dari Satu lingkaran ini kok Cuma ada 7 cabang ya Kita pelihara 7 cabang Nanti 7 cabang yang kita Pelihara ini Misal mau dipelihara ini ya Tunas air ini Misalnya mau dipelihara Sampai 7 Kita batasi sampai sini Sampai ujung sini Nanti kita ratakan semua Baru kita Program pembuahan Misal Nanti tersirnya Anggaplah disini Sampai sini Nah kemudian Kalau anggur-anggur yang Biasa mudah Dibuahkan itu Bisa kita dapatkan Dibuat-ibuat yang sedang Anggap saja dibuat Kalau yang genc banget Ya 4 sampai 8 atau 9 ya Ini kita bisa dapatkan Buah pertama Di tingkat sini Atau minimal disini Nanti cabang selanjutnya Bisa kita Keatasin lagi Kemudian kita lingkar-lingkarkan Sisanya Itu juga bisa Ini juga Salah satu Cara Yang biasa digunakan Membentuk tabu lamput anggur Ya Yang sudah Lama Banyak sekali Yang menyontohkan Nah kemudian Bagaimana Apabila Pada nantinya Anggur yang ditanam Ternyata bukan Varian yang terlalu genjah Atau bisa dibuahkan Dibuat-ibuat pendek Atau sedeng Ya jadi tetap bisa ya Ini sebagai contoh aja ya Karena anggur yang biasa Terkenal Membuahannya panjang Ini contoh ada Taldun ya Nah misalnya Ini taldun Teman-teman Mungkin membentukkan Perjabangannya Lebih bagus Tidak seperti Cara pertama Tapi Ini misalnya Ini cabang ya Jadi dari sini Keatasin Sampai lingkaran Ini cabangnya Terus dilanjut Dan terus diputar-putarkan Jadi bukan Sampai sini langsung Dipatasi Tidak Tapi kita lingkarkan lagi Ya Sampai ke tiang Kesini ya Kesini Kemudian sampai ke tiang dua Atau bahkan mungkin Sampai ke tiang tiga Juga bisa Nah nanti pokoknya Si cabang ini Melingkar aja terus Melingkar Melingkar terus ya Nah nanti setelah Misalnya sampai Ya enggak bisa Sini lah Sampai cabang kedua lah Ini sudah kita dapatkan Misalnya berapa putaran Karena Misalnya dari sini Ini sini Sampai sini Kita lingkarkan ke atas Sedikit Sini Jadi enggak langsung Kesini Jadi dari Jarak ini Kesini Bisa ada dua Lingkaran ini Atau tiga lingkaran Dari pohon Anggur Ini misalnya Contoh taldun Tiga lingkaran Sampai sini Kemudian sama Pucuknya kita Batasi Nah misalnya Sudah sampai lingkaran kedua Ini Ujungnya Kita batasi Atau kita Axel brake Nah nanti Pasti Cabang-cabangnya Akan membesar Nah kalau dengan Cara seperti itu Maka tunas airnya Tidak usah dipelihara Tapi Maksudnya Tunas airnya dipelihara Tapi jangan kebanyakan Misalnya Dua atau tiga Karena nanti Tunas air yang tumbuh Misalnya Satu dua kita pilih Ini tetap caranya sama Kita lingkar-lingkarkan Jadi walaupun Misalnya Tidak satu Cabang tunggal Ini contoh cabang tunggal dulu ya Misalnya satu cabang tunggal Misalnya kita lingkar-lingkarkan Ini biar tidak bingung Karena sampai sini Kita Axel brake Tunas airnya Ini kita Misalnya Kalau mau cabang tunggal Ini tunas airnya Kita sisakan Satu sampai dua daun Semuanya Dari pas baru Kita lingkarkan Sampai misalnya ke sini Lingkar-lingkarkan terus sampai sini Kemudian Pucuknya kita Axel brake Ini tunas air Kita tetap tahan Satu sampai dua daun Nah nanti setelah Tunas air ini Eh maksudnya Setelah cabang ini besar Kemudian mulai coklat Pembuahannya Adalah kita potes pucuk Ya jadi Misalnya cabang ini Sudah sampai Lingkaran kedua Sudah membesar ya Ini tinggal kita Buahkan Misalnya Di but-but sini Di but-but yang ujung Misalnya Dua atau tiga but yang ujung Setelah cabangnya Nah nanti Pembuahannya menggunakan Sistem potes pucuk Ini juga pasti bisa berbuah Nah jadi Kalaupun Angkur yang biasa kita buahkan Di but-but panjang Tetap bisa Nah ini Caranya seperti itu Nah itu kalau Cabang tunggal ya Kalau cabangnya lebih dari satu Ini juga bisa Jadi dari awal Misalnya kita seleksi Misalnya dari putaran ini Ada misalnya Dua atau tiga cabang Tunas air yang vigor Ini kita pelihara Yang lain dibuang semua Jadi nanti Ada beberapa cabang Yang hanya dominan saja Nah itu dipelihara Dilingkar-lingkarkan Seperti yang saya jelaskan tadi Jadi Dilingkar-lingkarkan terus ya Tidak dibuat ke atas Kesini Tapi dilingkar-lingkarkan Nanti pembahannya Potes pucuk Itu juga bisa Nah itu ya Paling yang membedakan Seperti itu Makanya Ada anggur yang Genjah Atau sangat genjah Ada anggur yang Genjah saja Ada anggur yang Kurang genjah Tapi tetap bisa Dibuahkan Jadi lebih kepada Pementukan percabangannya Jadi sejatinya Semuanya bisa Dibentuk Menggunakan sistem Tabu lampot Dan dibuahkan dengan Cara tabu lampot Itu juga Bisa Makanya harus Banyak referensi Dari Jenis anggur Yang mau ditanam dulu Jadi nanti tidak Tidak Bingung dalam Membuahkan anggur Ya Yang kita tanam Di dalam pot-pot kecil Ya Mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Ya Dan bisa sangat Mengedukasi Buat teman-teman Yang baru mulai Menanam anggur Jadi intinya Setelah tempat Disiapkan Pot disiapkan Kerangka disiapkan Maka yang paling penting Varianya harus Teman-teman Pilih yang pas Jadi Nanti Tidak salah dalam Membentuk percabangan Anggurnya Jadi nanti Tidak salah Misalnya dibentuk Kayak cara pertama Tinas airnya Dijadikan tersier Naik ke atas Eh ternyata Ini Tiangnya juga Tidak tinggi-tinggi amat Kemudian Anggurnya ternyata Maunya hanya dibuahkan Di Ujung-ujungnya saja Nanti kan malah Misalnya berbuah pun Nanti misalnya disini Ya nanti Selanjutnya Untuk membentuk Percabangan lanjutannya Agak susah Jadi Nanti bisanya Cuma membuahan sekali Setelah itu Harus Foundation pruning lagi Itu juga Bisa Atau bisa juga dengan Cara Dari awal Misalnya Kalau kita tidak membentuk Dengan Cara satu dan dua Ini misalnya Anggur-anggur yang genja Ya Bisa kita bentuk Cabang tersier Mulai dari bawah Sini juga bisa Misalnya baru segini Pohon langsung dipotong Sini Nanti tunas airnya Akan tumbuh Ya Ini bisa Langsung dijadikan Cabang tersier Ya Itu juga bisa Atau bisa juga Kita Potong ini Semuanya kita Gundul sisakan dua Sampai empat bud Nanti bud yang pecak Juga bisa Dibentuk menjadi Cabang tersier Nanti Itu juga bisa Langsung dibentuk Cabang tersier Dari awal Dari bawah Itu juga bisa Makanya Banyak sekali Referensi dalam Membentuk Percabangan Anggur Jadi Sebelum menanam Mendaklah teman-teman Banyak dulu Referensi Dari cara Pembentukan cabang Kemudian Varian-varian Apa saja Yang bisa ditanam Ripot Bagaimana cara Perawatannya Intinya Jangan sampai salah Semoga Video kali ini Bisa mengedukasi Teman-teman Terutama Buat teman-teman Yang baru mulai Menanam anggur Dan rencananya Mau ditanam Di pot Semoga Bermanfaat Untuk yang Pengen beli bibit Di tempat saya Silahkan bisa Ke rumah Map saja Bapak Kefatir Nursery Atau bisa Saya kirim juga Ini bisa WA saja Di 083 867 120 190 Untuk Pemasanannya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan share Agar channel ini Makin maju Dan berkembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah Terima kasih